Hai orang-orang pelaku kalau nalur-nur Buat kamu lampah, saya melampah macan Saya pelaku? Macan Macan? Dan jendengan? Lupa macan? Iya Lupa macan, tenang Macannya putih buat noreng-noreng Putih Macannya sih keli biro? Papat Justru papat macan sih keli biro Aku ngetes tau Jawa kendil tuh pak Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel once official Oke teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga Kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Oke guys pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali atau mereaksen kembali Tentang viralnya Joko Kendil Ya walaupun saya kemarin sudah membahasnya melalui live streaming Akan tetapi saya membahasnya kurang begitu jelas dan banyak kata-kata yang terbata-bata Dan akhirnya saya akan membahas kembali tentang Joko Kendil ini guys Nah oke guys jadi Joko Kendil ini saya akui sangat luar biasa ya Dia berjalan katanya sih mengelilingi Indonesia ini guys Dengan berjalan kaki Ya kita bisa saksikan guys Mohon maaf ya tubuhnya yang mungil Yang tinggi badannya ya kurang lebih di bawah 150 cm lah Akan tetapi dia laju jalannya itu sangat cepat sekali Setengah lari lah seperti itu Nah jadi dia berjalan di tengah panasnya terik matahari Akan tetapi dia tidak memakai alas kaki guys Ini sangat luar biasa saya sangat takjub dengan Joko Kendil ini guys Coba kita simak videonya guys Nah ini guys coba kita perhatikan Nah jalannya sangat cepat lalu dia tidak memakai alas kaki guys Nah ini juga ada lagi guys Nah coba kita perhatikan Jalannya cepat sekali guys Lalu ini ada lagi potongan video yang sudah diedit oleh netizen Lalu diberikan apa namanya Kata-kata Diberikan narasi Jelas banget memang terlihat seperti lari Tapi yang lari bukan orangnya Nah kok hilang ya Nah disini ada kata-kata kok hilang ya Nah coba kita lihat guys Nah Coba hilang dimana coba hilang Oh iya disini Coba kita ulang lagi guys Coba di mana hilang ya guys Oke masih ada guys Wow hilang guys Nah disini guys hilang ya guys Sebenernya kalau kita perhatikan disitu ada gang kecil ya guys Yang masuk ke kanan tuh Jadi Jadi Itulah yang akan saya reaction Jadi Netizen ini Sebagian orang ini Terlalu berlebihan gitu guys Jadi dianggap Joko Kendil ini seorang waliullah Bahkan Ada salah satu video Dimana video itu memperlihatkan Joko Kendil ini Dikerumunin orang-orang banyak guys Jadi orang-orang ini meminta foto Sekaligus meminta doa kepada Joko Kendil ini guys Dengan membawakan sebotol air Agar air itu didoakan oleh Joko Kendil guys Coba langsung saja kita simak videonya guys Nah ini guys Wah Banyak orang-orang guys Yang menghampiri Joko Kendil Ramai sekali guys katanya tuh Yang membuat videonya Mengatakan demikian Nah oke guys Joko Kendilnya ternyata ada di Sebuah warteg ya guys ya Warung makan Nah ini dia Nah Terlihat oleh kita Orang-orang membawa sebotol air Agar didoakan oleh Joko Kendil guys Nah Ini dia sedang didoakan Sedang mendoakan Nah Disini juga judulnya Joko Kendil di rubung warga minta doa katanya dirubung nah itu guys bisa kita lihat Joko Kendilnya sedang menjampe-jampe atau mendoakan air yang dibawa oleh warga guys ngantri guys selamat menikmati syahadat guys kedengarannya doanya membaca dua kalimat syahadat selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita percepat saja guys cewek-cewek foto-foto guys minta foto ada yang membawa anak juga ya minta didoakan mbah Joko Kendil ini kalau mendoakan telunjuknya dimasukkan ke dalam airnya ya guys ya ya biasanya ya para kiai para ulama para habaib kalau mendoakan hanya tutupnya saja agar dibuka gitu tidak sampai tidak sampai terunjuk atau jarinya dimasukkan ini agak sedikit berbeda tapi tidak apa-apalah kita tidak akan mempermasalahkan hal itu sekalian-sekalian segala minta doanya ibu-ibu cewek-cewek juga guys rame minta doa kepada mbah Joko Kendil ini oh jadi amalan-amalan yang diberikan oleh mbah Joko Kendil ini salamahu ala muhammad 41 kali al-fatihah 41 kali katanya guys ya bagus juga selamat 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 ada yang ngasih rokok guys banyak juga rokoknya oke guys itulah sudah kita simak dan tonton bersama-sama videonya bagaimana berbondong-bondongnya orang meminta doa meminta foto kepada Joko Kendil ini guys jadi kita tidak akan mempermasalahkan ketika ada seseorang meminta doa kepada Joko Kendil ya karena kita sebagai orang muslim ya wajib saling mendoakan dan ada juga keterangan kita diperintah ketika menemui seorang musafir hendaklah kita meminta doanya ya itu sangat bagus juga itu tidak bertentangan jadi kita tidak akan mengomentari itu ya kalau yang kita reaction itu bagus ya kita katakan bagus kalau yang kita reaction itu menyesatkan ya kita anggap itu sesat kita berikan edukasi berikan keterangan berikan komentar atau meluruskannya guys lalu selanjutnya terkait Joko Kendil yang bermusafir atau berjalan menunggangi seekor macan putih atau mengendarai macan putih tak selang lama akhirnya video Joko Kendil yang menunggangi motor yang menaiki kendaraan motor akhirnya beredar luas guys jadi patut kita sangkal patut kita tolak pengakuannya terkait Joko Kendil ini mengendarai atau menunggangi macan putih guys apalagi macannya itu tidak bisa kita lihat guys dan pengakuannya itu adalah macan khodam sedangkan di dalam ajaran kita ini terkait kita mempunyai khodam itu jumhur ulama atau mayoritas ulama melarang atau mengharamkan kita mempunyai khodam guys nah coba kita simak bagaimana Joko Kendil ini sedang naik di kendaraan motor guys nah oke guys bisa kita saksikan Joko Kendil sedang naik motor guys oke guys sudah kita saksikan tadi bahwasannya Joko Kendil sedang menaiki motor guys atau dibonceng oleh seseorang entah itu gojek atau siapa kita tidak tahu jadi pertanyaannya macan putihnya kemana gitu guys apa lepas dari ketannya atau kabur gitu guys kita gak tahu jadi intinya disini kalau terkait masalah khodam macan putih itu ya kita jangan terlalu percaya ya walaupun benar dia memiliki hodam macan putih ya itu urusan dia selama kita tidak melihatnya langsung ya kita jangan mempercayainya seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang goib yang telah terjadi kepada dirinya ya kita jangan terlalu percaya kita jangan langsung percaya terkecuali hal goib itu adalah hal yang diperintahkan oleh agama kita sebagaimana kita diperintahkan untuk mengimani rukun iman guys jadi saya disini mengajak kepada teman-teman sekalian jangan terlalu berlebihan menganggap Joko Kendil ini adalah seorang waliullah lalu kita percaya bahwa Joko Kendil itu berjalan mengendarai atau menunggangi seekor macan putih jadi kita jangan terlalu mempercayainya oke guys itulah pembahasan kita di video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh